Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara penginstalan airclone ya Di OpenWRT Rere STB Seperti itu teman-teman Baik sebelum kita memulai Sebaiknya kita clear KC dulu ya teman-teman Biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Seperti itu Kemudian kita buka OpenWRT nya ya Kita login seperti biasa Nah pertama teman-teman harus Buka terminal dulu ya teman-teman Jadi kita akan update repository dulu Biar semua lancar teman-teman Nah seperti ini ya Saya perbesar dulu ya teman-teman Jadi pertama-tama kita ketikkan CD dulu disini Biar masuk ke folder root Kemudian opkg update Seperti itu teman-teman Kita tunggu sampai selesai semua ya Update repository nya Nah setelah sukses terupdate seperti ini tanpa error Berarti koneksi bagus ya teman-teman Kemudian selanjutnya kita ke Sistem file explorer ya teman-teman Ini klik klik page Nah di file explorer ini kita masuk ke folder root ya teman-teman Jadi ingat kita masuk ke folder root Ini nih root Nah di folder root ini teman-teman Kemudian kita pilih upload disini ya Kemudian Nanti disertakan di deskripsi untuk file nya ya teman-teman Disini ada 4 file yang harus kita upload nih Nah setelah semua terupload seperti ini Kita kembali ke terminal ya teman-teman Baik kita kembali ke terminal Kembali kita ketikan CD Untuk masuk ke folder root Kita pastikan dulu ketik dengan ketik ls ya ls Nah ini sudah masuk semua ya teman-teman file nya Yang tadi di upload Nah setelah itu kita Ketikan Opkg Install Bintang Titik IPK Jadi semua file IPK yang ada di folder root tadi Akan di install bersamaannya teman-teman Baik kita tekan enter Kita tunggu sampai ter install semua Jadi nanti akan ada error Menyangkut masalah kernel Namun cukup diabaikan aja ya teman-teman Nah seperti ini Collect error Karena kernel nya di Butuhnya kernel 54145 Tapi tidak ada masalah teman-teman Baik jika sudah seperti ini Kita Ke Web UI Airclone nya ya teman-teman Nah disini kan belum ada nih folder Harusnya ada folder nas disini teman-teman Menu nas Maksud saya Jadi kita Ke Status dulu Kemudian Release RAM Ini Live page Nah jika sudah Release RAM Ini akan muncul teman-teman Menu nas Kemudian kita buka menunya Nah disini sudah ada airclone Kita klik seperti ini Nah ini airclone Not run Berarti belum jalan ya teman-teman Jadi kita jalankan dulu Dengan cara Mencentang disini Kemudian Biar mempermudah nantinya Kita cukup Satu password Dan user aja ya Jadi disini saya ganti menjadi root Kemudian disini juga Saya ganti menjadi root Seperti itu Kemudian Save and apply Setelah save Save and apply nanti Nah kita lihat Airclone sudah running ya teman-teman Nah pada saat Sudah running seperti ini Web UI rig Dan airclone ng Sudah bisa Diakses ya teman-teman Namun kita masih Belum punya konfigurasi Nah kebetulan Pada kesempatan ini Saya akan memberikan Konfigurasi Contoh konfigurasi Untuk google drive ya teman-teman Jadi caranya seperti ini Kita kembali Jika sudah running seperti ini Kita kembali ke terminal ya teman-teman Kita kembali ke terminal Kemudian disini Kita ketik lagi CD untuk ke folder root ya Kemudian Kita ketik Airclone Spasi Config Seperti itu teman-teman Kemudian kita enter Nah Nah disini Karena kita belum punya remote Drive Berarti belum ada ya teman-teman Kita diarahkan ke new remote Jadi Kita pilih n ya Kebetulan new remote ini Kodenya n Berarti kita pilih n Ketik n disini Kemudian enter Mau dikasih apa nanti Dikasih nama apa nanti Terserah teman-teman Jadi pada kesempatan ini Saya kasih nama GD aja ya Biar Biar Yang permuda GD berarti google drive Seperti itu Kemudian kita enter lagi Nah Setelah di enter Kita harus pilih disini ya teman-teman Kita harus pilih disini Karena ini ada banyak ya Ada dropbox juga Nah disini kita cari kode untuk google drive Teman-teman Google drive Nah ini ada Google drive berarti nomor 13 Berarti disini kita ketikan 13 ya teman-teman Seperti ini Kemudian enter Nah sudah masuk seperti ini Kita enter lagi ya Untuk ke defaultnya Enter Kemudian sekali lagi enter ya teman-teman Nah Setelah ini Muncul seperti ini Teman-teman Ketik 1 ya Yang artinya full access all file Jadi Ketik 1 disini teman-teman Kita enter Kemudian Enter lagi Biar pakai default aja Kemudian Enter lagi ya teman-teman Nah Disini ada service account file Edit advance config Kita pilih no aja ya teman-teman Yang simple No Kemudian auto config Kita pilih no lagi ya teman-teman Jangan pakai auto Pakai manual aja Berarti kita ketik end Kemudian Enter Nah Setelah ketik itu Akan Melkeluar ya teman-teman Link yang harus kita akses nih Disini ada link yang harus kita akses Jadi kita tinggal copy link tersebut Kemudian kita buka ke new tab Oke Jadi seperti ini ya teman-teman Ini link ini Saya Block seperti ini Nah Ada tanda gunting ya teman-teman Berarti sudah ter copy Kemudian disini Klik kanan Pass to and go Nah disini kita akan diarahkan masuk ke akun Google ya teman-teman Jadi teman-teman harap Masukkan akun Google nya Yang ingin dikaitkan dengan AirClone teman-teman Google Drive nya ya Kemudian klik berikutnya Kemudian masukkan password Klik lagi berikutnya Nah ini ada permintaan izin AirClone Kita izinkan Nah setelah itu Disini ada tulisan salin kode ini Beralih ke aplikasi dan tempel disini Nah ini kita copy ya teman-teman Disini sudah ada tanda untuk meng copy Tinggal di klik Seperti ini Kemudian Kita kembali ke OpenWRT ya Nah disini kita paste teman-teman Enter verification code Jadi seperti itu ya Seperti ini ya teman-teman Ini tinggal klik disini copy Kemudian ini kita paste disini Ya yakin semua terpaste Kita enter ya teman-teman Nah configure This as item drive Kalau di yes Tapi kita pilih no disini Biar default aja ya teman-teman Jadi n Default seperti itu Yes this is oke Edit disk remote Delete disk remote Berarti kita pilih yes Karena defaultnya yes ya teman-teman Kita anggap ini sudah oke Nah ini sudah muncul Name nya GD Tipe drive Seperti itu teman-teman Baik Kita selanjutnya Mencobanya ya teman-teman Berarti Kita masuk ke Apa ya Ke Air clone ya teman-teman Seperti ini Air clone Kita buka air clone Kita lift back aja ya Nah disini kita coba masuk Ini jangan lupa ini ya Air clone address nya Kita copy ya teman-teman Jadi IP STB IP router IP mikro Apa IP open Wrt IP 25572 Itu ya port nya Teman-teman Copy Kemudian buka Web uirik Nah Ini kita ganti URL nya ya teman-teman Kita paste disini Iya Kemudian Disini kita masukkan User yang tadi kita Buat ya teman-teman Berarti root Password nya juga Root ya teman-teman Oke Kemudian kita klik Verify Langsung ya Connect Verify Connection Verify You may know login Nah tinggal klik Login teman-teman Nah dengan Cara ini Kita sudah berhasil ya Mengaitkan Google Drive kita Teman-teman Coba kita masuk ke Lihat menu-menunya Dulu ya teman-teman Jadi disini Sudah ada nih Google Drive Kemudian disini Kita coba Explore ya Jadi disini kita ketikan Nama Drive tadi Teman-teman G Ada ya Jadi misalnya disini Banyak nih Google Drive nya Mungkin punya beberapa akun Atau Ada Dropbox nya juga Disini nanti kita pilih Teman-teman Tinggal teman-teman pilih Mau masuk kemana Jadi kita open ya GD nya Google Drive Nah ini sudah connect ya teman-teman Sudah connect ke Google Drive saya nih Untuk membuktikan Coba kita Login ya Coba kita login ke Google Drive nya Ya ini Google Drive yang saya pakai Nah file-file nya Ada ya teman-teman Ada intitle Kemudian ada company profile Coba kita Buka ini apakah sama Sama ya teman-teman Isi file-file nya Jadi seperti itu Kemudian Jika teman-teman ingin Meng-cloning nya ke Directory OpenWRT Bisa teman-teman Jadi kita Buka Sistem File Explorer ya Nah kita nanti Akan menyimpannya Di folder MNT Ya teman-teman Ini kan masih kosong nih Folder is empty Jadi kita akan Taruh disitu nantinya Kita masuk ke terminal dulu ya Teman-teman Kemudian Oh sorry Disini kita Ketik CD dulu ya Teman-teman Nah disini Kemudian selanjutnya Saya perbesar dulu ya Ketik MKDIR MKDIR Spasi Slash MNT Slash lagi GD ya Buat Google Drive Tersebut Saya kasih nama seperti itu Kemudian Enter ya teman-teman Nah Sudah seperti itu Coba kita Pastikan Sistem File Explorer Apakah folder GD sudah Nah sudah ada ya teman-teman Namun isinya masih kosong Seperti itu Nah disini saya ada catat tadi caranya ya Disini Jadi Kita masuk ke Kita ketikan dulu CD user bin Ya teman-teman Jadi Saya Perbesar dulu ya Seperti ini Jadi kita ketikan CD Slash USR Slash bin Seperti itu Baik Ini saya copy Kemudian Kita kembali ke Terminal ya teman-teman Jangan lupa ketik dulu CD ya Nah disini saya paste ya Atau saya ketik aja Biar teman-teman bisa Mengikutinya dengan jelas Nah selanjutnya Kita ketikan ini ya teman-teman Dot AirClone Mount Spasi Dot AirClone Spasi Mount Spasi GD Titik 2 Slash Spasi Slash MNT Splasi Slash GD Seperti itu teman-teman Jadi Silahkan di Saya perbesar lagi ya Biar Jelas Jadi ini ya teman-teman Kita copy Kemudian Disini kita Pastur Seperti itu ya teman-teman Teman-teman Ini saya ganti ya Tulisan GD nya sih Tulisan Guru besar ya Jadi saya samakan Oke Kita enter ya teman-teman Nah Jika sudah seperti ini Oh Ini ada masalah Waktu ya teman-teman Berarti waktu Di Disini tidak Tepat ya Coba saya cek dulu Sinkronisasi Si waktunya Di sistem Live Coba saya Iya ya Jamnya salah teman-teman Since with browser Ya sudah Coba kita Kita coba Masuk dulu ya Ke situ Files Boleh Mungkin Sudah ada Kalau tidak kita ulangi Karena masalah waktu Tadi teman-teman Oh Tapi sudah bisa kok Sudah ada Jadi seperti ini Nah Apabila Teman-teman Ingin melihatnya Melalui AirClone Web Query Bisa juga Teman-teman Jadi disini Kita bisa upload file Bisa download Tapi downloadnya Nanti Lewat sini ya Akan keluar Disini teman-teman Langsung aja Download via ini Via Folder MNT Maksudnya disini Jadi Seperti ini Teman-teman Ini ada folder SIN Ini ada folder Camp Seperti itu Ya Jadi Saya rasa Teman-teman Sudah bisa Mengerti ya Seperti itulah Caranya Nah Ini kan Web Ui Rig Kita bisa akses Juga melalui AirClone NG Teman-teman Sama sih Disini Nah Cuman disini AirClone Localhost Kita harus kasih login Dulu ya Teman-teman Jadi seperti ini Edit user Ini localhost Kita centang Kemudian Konfirmasi Ini kita kasih User Route Password Nya juga Route Kemudian ini Kita ganti ya Alamatnya Jangan localhost 192.168.1 2 5572 Seperti itu Kemudian kita save Otomatis disini Sudah keluar Pingnya ya Teman-teman Muncul ping Berarti sudah Connect ke server Coba kita lihat Di file manager Nah ini sudah ada Teman-teman Jadi Jadi kita tinggal Double click Ya Tak Nah Oke Sini Double click Sistemnya ya Kamera Nah ini teman-teman Jadi seperti itu Caranya ya Mudah-mudahan bisa dipahami ya Teman-teman Mohon maaf Jika videonya terlalu panjang Karena memang sedikit agak rumit ya Disini Baik cukup sampai disini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton